hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya berjumpa lagi di DSE channel ya channel tentang seputar belajar elektronika nah di video kali ini itu saya akan memberikan tutorial atau mungkin cara ya Bagaimana caranya ngecek transistor horizontal D5024 ya transistor horizontal D5024 yaitu bodi kecil yaitu biasanya transistor ini digunakan untuk televisi polytron ya polytron slim 21 inci nah itu biasanya sering menggunakan transistor jenis ini ya jadi eh eh kalau saya jarang menjumpai untuk transistor jenis ini dipakai untuk televisi merk lainnya jadi D5024 itu kayak seolah-olah khusus hanya untuk polytron 21 inci yang tipe slim ya jadi polytron slim subwoofer atau mungkin slim yang 123 subwoofer yang yang belum subwoofer pun juga menggunakan transistor jenis ini ya yang mungkin sasis HBEE nah yang sejenis itulah ya jadi menggunakan transistor D5024 kalau mungkin mini Mac itu menggunakan D5023 jadi D5024 ini adalah transistor bodi kecil untuk televisi polytron slim 21 inci ya jadi transistor ini bodinya kecil tapi sangat kuat Oke Bagaimana cara ngeceknya Nah transistor D5024 yaitu memiliki tiga kaki dari urutan sebelah kiri ya dari urutan sebelah kiri dari kaki yang sebelah kiri ini adalah kaki basis ya kaki basis dan yang tengah ini adalah kaki kolektor dan di sebelah kanan ini adalah kaki emitter jadi kalau misalnya disingkat ini BCE ya cara kebacanya seperti itu Nah di dalam transistor ini sudah terdapat demper ya sudah ada dioda dempernya ya jadi D5024 ini ini sudah disertai demper di dalam transistornya ya jadi kalau D5024 ini kalau model yang slim yang non-EW itu biasanya sudah ada demper disini tetapi kalau misalkan yang menggunakan EW itu masih menggunakan demper biasanya menggunakan DMV1500 dioda DMV ya jadi diodanya juga seperti transistor Nah mungkin di video selanjutnya saya akan membuatkan tutorialnya bagaimana cara ngeceknya dioda DMV1500 Oke lanjut untuk kembali ke topiknya ya jadi cara ngecek transistor D5024 ini seperti apa Nah terkadang bagi rekan-rekan yang masih pemula yang masih awam ya jadi transistor ini seperti seolah-olah transistor mati namun transistor masih berfungsi selayaknya normal ya tapi karena perjalanan apa ya jarum menunjukkan angka yang angka waktu dibolak-balik probe kok bergerak Nah disitulah yang mungkin karena pergerakan itu adalah pergerakan dioda demper di dalam transistor tersebut Oke cara pengecekannya saya menggunakan AVO analog dengan skala kali 1K seperti ini saat dikonsletkan probe hitam dan probe merah yaitu probe apa jarum AVO nya bergerak ke angka 0 ya di angka 0 oke nah di angka 0 seperti itu oke lanjut untuk pengecekan untuk pengecekannya saya menggunakan kertas ini ya biar mudah untuk dibaca ya jadi bce ya mohon maaf nih agak goyang-goyang videonya karena saya hanya menggunakan tripod kecil oke nah transistor saya letakkan seperti ini karena urutan dari sebelah kiri yaitu kaki basis dan yang sebelah yang tengah nah itu adalah kolektor dan yang sebelah kanan itu adalah emitter oke saya letakkan seperti ini urutan kakinya itu bce nah jadi disini saya menyebutkan saja nah untuk yang langkah pertama itu adalah probe hitam pada kaki basis probe merah di kaki kolektor maka disini harus menunjukkan hambatan kisaran 5k ya nah disini ada hambatan 4,5 ada hambatan 4,5k ini transistornya masih baru ya ini transistor masih baru jadi ada hambatan 4,5k nah ada hambatan 4,5k saat probe hitam di kaki basis probe merah di kaki kolektor nah selanjutnya kita pindah probe merah ke kaki emitter ya jadi saat kita pindah ke kaki emitter ini ada hambatan seolah-olah shot seolah-olah konslet ya jadi jarum menuju bergerak sampai ke angka 0 nah ini emang seperti ini ya perjalannya emang seperti ini jadi ini tidak konslet tidak shot namun seperti ini ya jadi saat probe merah di kaki kolektor itu ada hambatan 4,5k saat probe merah di kaki emitter itu ada hambatan sampai 0 ya jadi konslet ini seperti konslet namun ini tidak konslet karena emang seperti ini oke selanjutnya kita balik probe kita balik probe kita balik probe probe merah di kaki basis probe hitam di kaki kolektor nah ini harusnya tidak ada pergerakan ya oke benar sekali ini tidak ada pergerakan sama sekali ya jadi ini kalau ada pergerakan sedikit berarti sudah bocor ya oke ini tidak ada pergerakan nah selanjutnya probe hitam kita pindahkan ke kaki emitter nah ini ada pergerakan jarum menuju sampai ke angka 0 seperti tadi nah hal seperti ini yang membuat terkecoh namun ini tidak ada permasalahan ya karena ini adalah pekerjanya damper emang seperti ini dari basis ke kaki emitter itu emang seperti ini oke jadi kuncinya ini tadi ya ini jangan sampai ada pergerakan saat probe merah di kaki basis probe hitam di kaki kolektor ini jangan ada pergerakan oke selanjutnya kita balik kita balik probe kita atau mungkin kita balik transistornya saja ya kita balik transistor nah jangan ngebaca ini tulisan namun apa yang saya sebutkan saja ya saat transistor dibalik oke probe hitam di kaki emitter ini yang membuat kayak bingung ini ya oke ini saya buang saja probe hitam di kaki emitter oke probe hitam di kaki emitter probe merah di kaki kolektor nah ini ada pergerakan seperti tadi ya seperti saat pengecekan di awal tadi kan probe hitam di kaki basis probe merah di kaki kolektor ada pergerakan jarum sampai ke angka 4,5 nah saat dibalik probe hitam ada di kaki emitter probe merah di kaki kolektor maka ada hambatan yang sama harusnya ya harus ada yang sama dan selanjutnya kita pindahkan probe merah ke kaki basis ini harus ada hambatan pergerakan sampai angka 0 seperti tadi karena posisi basis dan emitter saat probe dibolak balik itu harus ada hambatan seperti ini jadi ini agak bingung bingung ya kalau hal seperti ini agak bingung nah selanjutnya kita balik probe kita probe merah di kaki emitter probe hitam di kaki kolektor ini jangan ada pergerakan tidak ada pergerakan oke tidak ada pergerakan sama sekali ya tidak ada pergerakan sama sekali nah ini tidak ada pergerakan tadi bergerak karena jarum avonya itu apa probe avonya tadi konslet maksudnya menuju ke kaki yang lain nah nah tidak ada pergerakan selanjutnya kita pindahkan probe merah ke kaki basis ini harus ada pergerakan sampai ke angka 0 nah nah secara ngeceknya seperti itu jadi transistor ini masih normal nah kunci yang paling terpenting yaitu adalah seperti ini saat probe merah di kaki basis ya saat probe merah di kaki basis probe hitam di kaki kolektor itu jangan bergerak ya itu kunci yang pertama dan kunci yang kedua probe merah di kaki emitter probe hitam di kaki kolektor itu jangan bergerak ya itu kuncinya hanya disitu saja nah ini tidak bergerak nah tidak bergerak namun kalau probe merah di kaki kolektor probe hitam di kaki basis ada pergerakan 4,5 ya ada pergerakan 4,5 saat probe hitam dipindahkan ke kaki emitter pun juga ada hambatan 4,5 nah cara pengecekannya seperti itu nah saat dibalik ya probenya probe hitam di kaki kolektor probe merah di kaki basis tidak ada pergerakan probe merah dipindah ke kaki emitter juga tidak ada pergerakan oke semoga mudah untuk dipahami ya jadi cara pengecekannya seperti itu ya memang cukup rumit tapi kalau misalkan sudah terbiasa mungkin tidak ya karena sebetulnya simple cara pengecekannya itu simple nah tidak boleh bocor saat hanya seperti ini nah mungkin itu oke semoga bisa dipahami dan salam dari DSA Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh